Goodbye, goodbye Saatnya kita merpisa Goodbye, goodbye Inilah... Hei yo, what's up, gang! Temu lagi dengan gue, Komoriki. Gue, Demi Targubi. Dikatakan, putus! Dan sekarang kita ada di... Jadi, langsung gue, Komoriki. Klien kita kali ini namanya Rahel. Dan sekarang kita lagi menuju ke rumahnya Rahel. Ini udah nyampe, ya? Udah nyampe rumahnya, ya? Gengs, tim Joranimo. Monitor. Di sini, Gengs, kita udah sampe di rumahnya Rahel. Kalau mau menelpon Rahel untuk minta Rahel langsung ketemu sama kita. Tapi saat kita nelpon Rahel... Tidak. 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 Tidak ada orang yang melihat-lihat di rumahmu, gak? Tidak. Tidak. Tidak ada orang lagi foto-foto sih, Mo. Bener, Gengs. Ada seorang cowok yang gak tahu ini siapa. Dia lagi sibuk foto-fotoin rumahnya Rahel. Dan kelihatan misterius banget. yang pakai flanel ya oke kenapa-kenapa makanya disini kan emang gua nggak tahu siapa cowok itu gua pulang langsung nyamperin dia tapi pada saat tim kau tak akan putus nyamperin itu cowok kalau dia nggak salah dan dia nggak melakukan sesuatu di situ nggak mungkin dia lari kejar dia dong kejar dia tuh kejar dia tuh dia ngapain kau pakai lari segala tadi dan setelah itu barulah gua akhirnya masuk ke dalam rumahnya si Rahel dan ngobrol-ngobrol sama si Rahel tentang permasalahannya seperti apa nggak tadi itu emang si cowok itu emang sering ada di depan rumah lu sambil motor-motor seperti tadi iya sering banget Kak nggak apa sih gua belakang satu rumah aku kalau misalnya aku lagi jalan dia juga pasti foto-foto kalau pergi ke rumahku dia ngikutin atau nggak iya iya terus kalau ngikutin aku tuh sampai kejar dia aku sampai kejar dia tapi dia lari di sini anggapan gua itu antara dua satu penjahat satu penggemar rahasianya Rahel akhirnya ya udah gengs kita nyuruh tim juga untuk ngecek siapakah cowok itu dan ngikutin cowok itu dan di sini kita fokus sama permasalahannya Rahel sama pacarnya sekarang kalau kita boleh ngobrol sama lu tentang permasalahan lu dengan cowok lu yang lu kirim emailnya ke tim kata kamputus lu boleh ceritain detailnya lagi nggak sama kita jadi pacar aku namanya Bimo dia sekarang lagi kuliah di Jakarta jadi kita ldr-an sebenarnya LDR ini tidak jadi masalah dalam hubungan mereka permasalahannya itu adalah mereka ini pernah bikin satu kesepakatan dia kalau kayak janjiin gitu loh Kak iya tiap akhir bulan itu di hari selalu pulang ke Jogja kalau selain dari dia balik ke Yogyakarta tuh komunikasi kalian berdua itu gimana kalau dia masih lagi ada di Jakarta dan lu ada di Jogja biasanya tuh dia telepon aku Kak tapi sekarang tuh kayak tiba-tiba dia di Jogja tapi tuh nggak ngabarin aku soalnya kayak teman aku pernah melihat dia jadi maksudnya dia itu pernah datang ke Jogja tapi nggak ngabarin lo gitu Iya kenapa dia sampai nggak mengabari Rahel dia ketemuan sama siapa di sini dan juga Rahel ini bilang sama kita dia sering ngecek sosial medianya si Bimo ini dan dari komen-komen temen-temennya dia itu menguatkan lagi kalau emang Bimo ini sering pulang ke Yogyakarta tapi tidak mengabari Rahel nah ini os pengetahuannya lu si Bimo ini sekarang lagi ada di Jogja apa lagi di Jakarta habis lagi di Jakarta gua pun sama kamu setuju banget untuk langsung mengintai cuma kita bingung banget geng harus mengintai dari mana karena Rahel pun nggak tahu Bimo ada di mana dan saat kita nyuruh Rahel untuk nelfon Bimo pun nggak diangkat sama Bimo akhirnya yaudah geng salah satu cara ya kita bakal mengintai langsung dari depan rumahnya Bimo sesampai di rumahnya Bimo gua pun langsung berkoordinasi dengan tim gak tekan putus Syed Syed monitor Syed oke yaudah langsung di standby aja kamera segala macam disitu langsung aku akan pengintai disana Syed dan gua pun langsung bilang sama si Rahel untuk turun dari mobil dan menanyakan langsung sama orang di rumahnya Bimo tentang keberadaan Bimo ini ada dimana Hai pengisi oke enggak ini itu itu yang 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 nyamperin dia ininya ya Mbaknya ya eh Mbak Rahel gimana Mbak Mbak Bimonya ada di rumah nggak nggak ada Mbak dia kemana dia di Jakarta enggak sih mbak dia kemarin sudah pulang tapi tadi pagi pergi lagi baru aja pergi berarti Bimo ini ada di Yogyakarta sekarang Rahel pun yaudah dia kelihatan bete banget disana dan langsung masuk dan dalam mobil gua menyuruh si yang terakhir ini untuk menelpon Bimo diangkat nih kalau kamu di mana kamu di Jakarta kamu di Jakarta iya Mbak kamu tuh bilang kamu di Jogja kamu nggak usah bohong deh sama aku deh gimong kamu kenapa nggak bilang kalau misalnya ada di Jogja ya aku ada urusan sendiri ada urusan untuk juga nggak sempet ngabarin aku udah beri anak kamu aku mau ngelang sama kamu ya pokoknya sekarang kamu di kamu ke rumah ya sekarang ya aku dihidupan rumah kamu ini dari awal awalnya kita tahu kalau dia emang bohong sama lu dia bilang kalau dia lagi ada di Jakarta tapi karena emang kita lagi ada di depan rumahnya dan kita udah nemuin bukti juga kalau dia lagi ada di Jogja otomatis dia nggak bisa bohong lagi sama lu nah berarti ini kemungkinan juga kalau dia emang udah sering datang ke Yogyakarta tapi nggak ngabarin akhir-akhir-akhir yang selama Bimo pun datang ke rumahnya dan Rahel pun harus nguntur nyamperin dia iya aku di sini kamu dari mana aku dari ada urusan kenapa kamu nggak ngabarin kalau ada di Jogja aku udah sempet ngabarin kamu kamu gimana sih sama aku ya kenapa sih ada yang penting loh enggak Bimo ini kenapa mukanya kayak nggak ngerasa bersalah gitu sama si Rahel sih kayak santai banget gitu loh kayak menurutnya biasa aja gitu kalau aku hal ini tapi kan mungkin karena emang melihat responnya si Bimo seperti itu Rahel pun emosi sama Bimo dan dia menuduh Bimo ini lagi deketin seorang cewek tapi di sini guys yang bikin gue bingung Bimo itu malah mubuh balik si Rahel dia bilang kalau Rahel lah yang pasti di sini banyak cowonya karena bebas gak ada Bimo dan pasti deket sama banyak cowok gue langsung bingung sama kamu ini kenapa dua orang ini malah main tuduh-tuduhan ah udah lah aku capek aku mau silat kok gitu sih eh Bimo tunggu dulu deh tunggu dulu tunggu dulu Bimo tunggu dulu Bimo tunggu dulu Bim nah ini kenapa disampe kok nggak dia yang marah sih dia yang bete dia langsung cabut ninggalin si Rahel masuk ke dalam rumah sama sekali nggak ada basa-basinya ketemu pacar nggak ada ngajak dulu masuk ke rumah kayak dia ninggalin Rahel di situ nah tadi yang gue tau adalah dia nggak ngerasa bersalah sama sekali karena dia udah ngebohongin lu iya dia tuh kayak ngerasa ya ampun kayak nggak ada apa-apa Kak oke nah ini malah dan tadinya lu juga bilang sama dia mungkin karena ada perempuan lain ya lu ngomong seperti itu sama dia tadi itu kenapa dia mau duduk lu balik juga ya nggak tahu maaf sudah langsung pergi aja ke dalam rumah ianya kalau selama ini menurut lu emang tipe cowok yang cemburuan juga sama lu iya sih dia cemburuan sih sama aku cuma ya aku juga ya balik cemburu lah kalau kayak gini dan gua pun ngomong sama Rahel kalau kita akan tetep standby di depan rumahnya Bimo dan kita akan mencoba untuk menyelidiki Bimo ini dan mengikuti kemana aja Bimo ini pergi biar kita tahu apa maksud sebenarnya Bimo ini ngebohongin Rahel dia langsung minta izin sama kita untuk mengangkat telpon itu keluar dari mobil dan setelah masuk lagi ke dalam mobil kalau gue nelfon terus katanya ada urusan keluarga penting oke terus terus akhirnya boleh pulang lah Kak mau aku mau pulang dulu deh nanti penyelidikannya ya tanpa aku nih seenak-enaknya dia menyuruh kita untuk menghentikan pengintangan padahal yang kita bantu itu adalah dia padahal ini momennya lagi pas banget untuk kita ngikutin si Bimo akhirnya yaudah gengs kita meminta saluran dari produser kita dan disitu kita sepakat untuk split team lagi gengs tapi disini ya sedikit mencurigakan gengs apakah emang bener yang menelpon tadi itu ada ibunya atau enggak karena yang kita tahu adalah Rahel ini pengen banget tahu kenapa Bimo ini berubah dan sekarang ada kesempatannya biar dia tahu kenapa Bimo ini berubah oke ada yang lihat Bimo enggak ada lihat pergerakan enggak dari rumahnya itu tuh udah lama juga nih kita nunggu nih cukup lama gue menunggu di depan rumahnya Bimo ini sampai akhirnya kru dari tim kata kamputus mengabari gue oke yaudah mobilnya jalan kita langsung ikutin dia tim kata kamputus pun langsung mempersiapkan diri dan mengikuti mobilnya Bimo ini kita terus mengikutin Bimo ini gengs sampai akhirnya dia berhenti di sebuah tempat makan dan ternyata disana gue melihat Bimo ini ketemuan dengan seorang halo eh halo dia ketemu nama cewek loh disini gua pun langsung melakukan pengintian pada saat itu dan memakai alat penyadap suara dan disitu kita mengetahui cewek yang ketemu dengan si Bimo di restoran itu bernama Citra oh iya gimana? aku mau cerita nih aku sebele banget sama si pacar kamu si Rahel kenapa yang? dia deketin si Gali terus kan kamu tau sendiri aku pacarnya si Gali belum dan aku gak percaya banget kalo si Rahel deketin pacar kamu kenapa bilang gak percaya? ya dia tuh sama sama aku enggak ini dari tadi tapi si Bimo ini kayaknya gak gak begitu ngerespon apa yang diomongin oleh si Citra ini enggak enggak aku gak bisa percaya semenjak si Rahel kamu tinggalin ke Jakarta kamu puliah dia disini ganjen banget sama semua cowok apalagi apa sama pacar aku sendiri si Gali gini ya aku gak mungkin percaya sama semua yang kamu undangin kalo tanpa bukti oke kamu harus kasih aku bukti oh iya bener-bener aku punya bukti aku punya fotonya si Rahel coba kamu kesini dia ngasih bukti ngasih foto nih ini apa ini? coba liat siapa itu? kinda kasih re believed Kalo I wantssley powisi bye 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 Terima kasih.